Kembali lagi di Gunzener Room Sekarang saya mau bahas mengenai inflasi Seperti yang kita tahu inflasi sedang naik Dan kalau menurut saya akan terus naik Dan biasanya kalau inflasi naik Pemerintah di seluruh dunia juga akan menaikkan suku bunga Untuk menekan inflasi Dan dengan kenaikan suku bunga ini Biasanya akan diikuti juga dengan penurunan produksi Biasanya ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Yang memang berjalan memakai pinjaman Menerbitkan obligasi atau meminjam bank Ketika suku bunga naik Maka mereka akan berpikir dua kali Untuk menggenjot produksinya Dan dampak dari kenaikan inflasi Suku bunga Biasanya juga akan diikuti juga Dengan peredaran uang yang semakin sedikit di masyarakat Karena biasanya kalau orang-orang besar itu Kalau yang punya kelebihan uang Mereka akan menaruh uangnya itu di deposito Karena kan memang kalau suku bunga naik Bunga deposito juga naik Begitu Nah disini kita akan melihat Kira-kira Jika suku bunga naik Inflasi naik Produksi turun Dan peredaran uang turun Saham mana yang Baik dan bagus Untuk kita investkan Begitu Nah disini Saya memiliki tiga kriteria Untuk memilih saham pada saat sekarang ini Yang pertama Saya akan melihat Dari sisi hutang Kedua Saya akan melihat Dari sisi biaya produksinya Dan yang ketiga Apakah produknya Merupakan barang pokok Begitu Nah kalau saya pribadi Saya akan Mencari Dan berinvest di Bahan pangan Begitu Makanan dan minuman Dan yang kedua adalah Sektor energi Tentu Tanpa sektor energi Kita juga Ya mau gak mau Gitu Dan yang ketiga adalah Sektor Transportasi Ataupun Logistik Begitu ya Nah kalian Masuk ke stock pit Untuk memilihnya Kalian masuk ke stock screen Pada stock universe Kalian pilih yang pertama Makanan dan minuman Kriterianya Itu sudah ada contohnya Tinggal kalian masukin aja Nanti akan keluar Hasilnya Begitu Ini bagian sektor makanan Kalian bisa lihat Apa namanya Itu Hasil screeningnya Dari total depth Dan lain-lain Gitu ya Berikutnya Berikutnya Tinggal diganti aja Di stock universe Kita akan cari Sektor Energi Gitu Nah disini Kita bisa lihat Sektor energi Yang net profit margin Bagus Utangnya sedikit Jadi Pilih saham-saham Yang pilihan kalian Yang kalian serik di hati Bukan karena Ngikutin orang-orang Begitu Selanjutnya Kita mau Cek Di sektor Transportasi Dan sektor Logistik Nah di sektor Transportasi Sendiri Ini ada Empat ya Tapi Kalian jangan lupakan Goto Dan beberapa Juga ada Kayak WH Lorena Dan lain-lain Gitu Sebenarnya itu juga Transportasi Juga gitu Kalian cek-cek aja Untuk transportasi Yang lain Dan kalau Logistik Ini juga Ada ya Kalian cek Kira-kira Pilihan kalian Gitu loh Jangan ngikut-ngikut Orang Nanti Kalau Nyangkut Nyalain orang Gitu Kalian lakukan Reset sendiri Dan kalian Pilih Karena kalian Sudah melakukan Reset Dan kalian Paham Makan bisnisnya Begitu Oke Sekian dari saya See you next time